Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran Saya ingin memberikan sebuah kata motivasi untuk kalian Jadi kata motivasinya itu adalah Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak Artinya jangan takut gagal dan terus bangkit dari kegagalan Karena dari situ kita dapat pelajaran mengapa kita bisa gagal Dan ingat kunci dari sukses adalah kegagalan Oke selanjutnya saya akan melakukan presensi Jadi presensinya akan saya hitung hadir Jika rekan-rekan siswa telah mengerjakan tugas evaluasi yang ada di akhir pertemuan ini nanti Jadi di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari materi tentang desain grafis percetakan Di mata pelajaran komputer dan jaringan Untuk kompetensi dasar yang saya gunakan adalah 3.2 menerapkan tipografi sesuai media Dengan indikator pencapaian kompetensi dasar Saya menggunakan 3.2.1 menjelaskan sejarah tipografi Dan 3.2.2 menjelaskan prinsip-prinsip tipografi Nah sebelumnya udah pada tau belum sih apa itu tipografi Dan bagaimana sejarah dan prinsip dalam tipografi Mari kita bahas bersama-sama dan tetap semangat untuk mempelajari belajaran pada hari ini Baik yang pertama kita akan belajar tentang sejarah tipografi Sebelum kita masuk ke sejarah tipografi Kita ketahui dulu apa sih itu tipografi Jadi tipografi adalah seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak buruk Serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia Untuk menghasilkan kesan tertentu Sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin Baik dari segi keterbacaan maupun estetika Nah itu dia penjelasan tentang tipografi Sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah tipografi Jadi sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Peking Norwegia dan Indian Sioux Di Mesir berkembang jenis huruf Hyartia Yang terkenal dengan nama Hieroglyph pada sekitar abad 1300 sampai dengan Masehi Bentuk tipografi ini merupakan akal dari bentuk Demotia Yang mulai ditulis dengan menggunakan penah khusus Puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad 8 sampai dengan Masehi di Roma Saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya Karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri Mereka mempelajari sistem tulisan Etrusca yang merupakan penduduk asli Italia Serta menyempurnakannya sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi Saat ini tipografi mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga mengalami kompotorisasi Fase kompotorisasi membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat Dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya Bentuk huruf dalam sebuah alfabet memiliki keunikan fisik yang menyebabkan mata kita dapat membedakan antara huruf M dengan P Atau C dengan Q Keunikan ini disebabkan oleh cara mata kita melihat korelasi antara komponen visual yang satu dengan yang lain Kelompok pakar psikologi dari Jerman dan Australia pada tahun 1900 Memformulasikan sebuah teori yang dikenal dengan teori Gestalt Teori ini berbasis pada pattern shaking dalam perilaku manusia Setiap bagian dari sebuah gambar dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai komponen yang berbeda Salah satu hukum persepsi dan teori ini membuktikan bahwa untuk mengenal atau membaca sebuah gambar Diperlukan adanya kuantaras antara ruang positif yang disebut dengan figur dan ruang negatif yang disebut dengan ground Baik selanjutnya kita masuk ke pembahasan prinsip-prinsip tipografi Prinsip tipografi terbagi menjadi dua Yaitu prinsip keterbacaan tipografi dan prinsip estetis tipografi Yang pertama kita masuk ke prinsip keterbacaan tipografi Prinsip keterbacaan tipografi terbagi menjadi lima Yaitu yang pertama, huruf kecil cenderung lebih baik tingkat keterbacaannya jika dibandingkan dengan huruf besar atau kapital Kemungkinan karena huruf kecil bentuknya jauh lebih kontras satu sama lain Kemudian yang kedua, huruf lurus atau standar jauh lebih mudah dibaca jika dibandingkan dengan huruf miring atau italik Namun jika kata huruf miring diupit oleh huruf reguler, justru tingkat keterbacaannya meningkat Kemudian yang ketiga, warna kontras cenderung membantu tingkat keterbacaan Namun jika terlalu kontras akan membuat mata cepat lelah Maka dari itu, kebanyakan website hari ini tidak menggunakan warna hitam murni Tetapi menggunakan abu gelap di atas putih Yang keempat, teks gelap di atas background terang lebih mudah dibaca dibandingkan dengan teks terang di atas background gelap Yang kelima, warna abu tua di atas krim adalah kombinasi warna memiliki keterbacaan paling baik sekaligus nyaman Kemudian, prinsip estetis tipografi Prinsip estetis tipografi terbagi menjadi enam Yang pertama, batasi penggunaan typeface dalam halaman atau desain Dua jenis typeface, biasanya sudah cukup, satu untuk judul dan satu untuk isi Yang kedua, batasi penggunaan warna, satu untuk judul dan satu untuk isi Yang ketiga, gunakan minimal tiga ukuran dan atau wide yang berbeda Untuk memaksimalkan kontras dan keindahan tipografi Yang keempat, gunakan ukuran yang konsisten untuk setiap set teks yang berbeda Dan yang kelima, berikan letter spacing lebih untuk font berukuran kecil Dan kurangi spasi letter spacing untuk font ukuran besar Yang terakhir atau yang keenam, pastikan line height dan jarak antara spasi berbeda jauh Terutama jika line height dibuat menjadi lebih renggang Baiklah, sekian pembahasan pada hari ini Jika ada yang ingin bertanya, saya bersilahkan Izin bertanya? Oke, silahkan Rama Mengapa tipografi sangat diperlukan dalam sebuah desain? Terima kasih atas pertanyaannya Rama Baiklah, apakah dari situ lain ada yang bisa untuk membantu menjawab dari pertanyaan Rama tadi? Izin menjawab Oke, silahkan Resti Menurut saya jawabannya agar terlihat rapi Terima kasih atas jawabannya Resti Nah, disini saya ingin meluruskan jawaban dari saudara Resti tadi Jadi, jawabannya adalah Tipografi adalah seni memilih dan menata huruf kata, paragraf, bahkan jarak antar huruf Dengan bagus pada suatu ruang Yang berfungsi untuk memberikan kesan tertentu Di mana tipografi digunakan untuk membuat desain menjadi lebih sempurna Jadi, itu dia jawabannya Bagaimana Rama? Apakah sudah mengerti? Atau masih belum paham? Baik, sudah bisa untuk dimengerti Terima kasih atas jawabannya Apakah ada yang mau menyimpulkan tentang pembahasan materi pada hari ini? Jika tidak ada, maka saya akan memberikan kesimpulan tentang pembahasan pada hari ini Jadi, kesimpulannya adalah Tipografi adalah suatu teknik dalam memilih dan menata huruf dengan indah Dalam suatu ruang yang tersedia Pada umumnya, tipografi memang tidak hanya digunakan untuk desainer saja Melainkan untuk sastra ataupun seni murni Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Peking Norwegia dan Indian Sioux Tipografi ini terbagi menjadi dua prinsip besar Yaitu, prinsip keterbacaan tipografi dan prinsip estetis tipografi Tidak terasa, kita sudah sampai di akhir pertemuan pada hari ini Dan, jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan Jika tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan bertanya kepada kalian Panyaannya adalah Kenapa tipografi menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah desain? Izin menjawab? Iya, silakan Rama Jadi, jawabannya adalah Tipografi penting karena dapat memberikan value dan tone terhadap sebuah brand Setiap jenis font memiliki kekuatan untuk mewakili bisnis dengan cara yang berbeda-beda Oke, baik. Terima kasih Rama atas jawabannya Apa yang dikatakan Rama tadi benar ya Telah sampailah kita di sesi evaluasi Diharapkan kepada siswa-siswa semua agar dapat men-scan QR Code Dan mengerjakan soal yang berada di dalamnya Karena evaluasi ini akan dihitung sebagai daftar hadir untuk pertemuan pada hari ini Baik, di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum Kita akan membuat bagaimana caranya membuat tipografi yang baik dan benar Untuk pembuatannya, kita akan menggunakan aplikasi Canva Karena Canva bisa digunakan di handphone dan juga di komputer Dan diharapkan kepada seluruh siswa agar bisa mencari referensi terlebih dahulu Bisa melalui Youtube dan juga di Google Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini Jika ada salah, saya mohon maaf Kepada Tuhan, saya mohon ampun Makasih kepada seluruh rekan-rekan siswa yang telah mendengarkan pembahasan materi pada hari ini Dan sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua